Masih belum sinkronnya program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kebupaten Kota dinilai menjadi pemicu lambannya pengentasan kemiskinan. Meski begitu, Wakil Gubernur yang sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat, Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan sinkronisasi semua program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Wakil Gubernur juga menilai, pengentasan kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu tangan atau instansi. Namun, perlu adanya koordinasi oleh semua SKPD terkait. Saya kira itu sesuatu yang benar-benar menangankan, karena memang juga yang namanya tim koordinasi itu tidak jabatan struktural. Nah, bukan jabatan struktural, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Sehingga direktif-direktif itu oleh Ketua Tim tidak bisa, tetapi oleh Gubernur, Wakil Gubernur, tak bisa. Nah, itu loh direktif kepada Kabupaten Kota. Oleh karena itu, kita tinggalkan koordinasinya. Pengentasan kemiskinan dari Nusa Tenggara Barat harus berkesinambungan. SKPD harus memiliki kesadaran yang kolektif, serta meningkatkan kinerja. SKPD tidak boleh memiliki ego sektoral. Untuk itu, Pemprov Nusa Tenggara Barat akan melakukan penekanan pengentasan kemiskinan terhadap Kabupaten Kota. Penekanan tersebut nantinya akan melalui MOU antara Pemprov dan Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!